Rusia mulai menggerakkan pasukan tempurnya untuk membela Palestina. Bahkan di tengah kencataan senjata, pasukan Rusia telah siaga di dekat dataran tinggi Golan yang dekat dengan Israel. Dilansir dari Paris Today, situs media Turkish News Paper telah merilis rekaman yang menunjukkan pasukan Rusia berada di dekat Israel pada selasa 28 November, di mana sejumlah tentara dan tank tempur tampak bersiaga di sepanjang garis perbatasan Israel. Menurut Turkey News Paper, video tersebut tampaknya direkam oleh tentara Rusia. Pasalnya, video tersebut membawa pesan bagi Israel bahwa Rusia bisa terjun ke dalam perang kapan saja. Dalam keterangan, video menjelaskan bahwa pasukan Rusia menuntut penghentian genosida di Gaza. Diketahui selain di Golan, pasukan Rusia juga masih bersiaga di Suriah. Di lokasi tersebut, mereka pun mengklaim bisa dengan mudah mengakses perbatasan Israel. Terlebih beberapa waktu lalu, Zionis juga mengbom Damaskus dan dikejam oleh Moskow. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!